Intro Selamat datang kembali di The Coming! Ya, baiklah, baiklah, baiklah. Kita akan membahas suatu tema yang sangat syahdu. Oh. Dimana orang-orang semua akan menyentuh hati, semua akan bersuara pelan, dan juga sangat-sangat romantis. Oh, kita akan membahas ini, ini Valentine. Bukan. Apa ini? Kencan? Bukan juga. Apa-apa, yang romantis syahdu. Banyak orang nih? Banyak orang, terlibat. Oh. Mungkin flash mob kayak itu, Wishing For You juga bukan. Bukan, bukan. Apa ini? Demonstrasi. Kita akan membahas itu. Syahdu dari mana? Iya. Yang penting rame-rame gitu. Mas Danang! Demonstrasi. Iya, iya. Iya, iya. Ini memang cara paling ampuh ya, komenters ya. Untuk mengungkapkan ketidakpuasan sebuah kelompok. Betul! Untuk tindakan yang lain. Betul! Kelompok orang lain. Betul, betul! Demonstrasi itu kan ada lagunya. Apa, Pak? Dan demonstrasi. Yang bergulir di sampingmu. Gua. 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 Gua loading dulu. Gua. 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 ettsimur dan 같아요. demo itu demo apaan tuh mode berikut ini adalah demo-demo terbesar di dunia Mari kita lihat berita yang pertama ini demo terbesar sepanjang sejarah demo terbesar di dunia itu tanggal 15 Februari 2003 30 juta orang Wow dari berbagai belahan dunia terlibat demo tersebut Wow ini untuk Amerika Serikat yang waktu itu mau nyerang Irak tahun 2003 Oh itu diikuti oleh hampir seluruh orang di belah dunia 30 juta orang Wow orang KB itu rame ya kan main tadi di tengah ada kue apem itu bukan kue apem itu monumen oh monumen nah ini berada ini lagi itu itu lihat orang-orang kebagaian orang semua itu ini tumpah sini March ya March jalan pokoknya Oh bro ini karena free day Oh untuk si Parno tuh bawa no 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 ini demo di negara masing-masing baik-baik copet ya betul orang begitu hari itu nggak ada copet-copet juga ikutan demo copet nggak mau kerja wah pada potensi banget ya Iya kalau kalau di Indonesia pasti ada tukang bapau ya ada tukang tahu gejrot ada tukang tambel ban ada tukang tambel ban iya ada orang jangan kaki semua demo tapi bro tidak semuanya identik dengan kekerasan woi ya ini berikut ada orang-orang demo dengan caranya sendiri-sendiri wah yang pertama ini demo untuk mempertahankan wilayahnya nih wilayah ini adalah petani lebah di Korea dia demonstrasi terhadap Jepang wih pas Korea Selatan lagi bahasa lama Jepang ribut rebutan itu kepulauan batu liangkort orang ini menutupi tubuhnya dengan 187 ribu lebah Wow untuk mewakili wilayah 187 ribu meter persegi tanah yang yang diklaim itu yang pas rebutan itu jadi dia protes jadi nih lihat ini aku adalah Bimen gitu ya buat pasti gitu gede ya apanya niat-niatnya Oh iya dong pasti buletnya apa bentolnya apalagi di mata Pak bentolnya matanya dintup ya itu dia itu dia orang yang itu luar biasa tapi luar biasa tetap melaksanakan keinginan terbesar dalam hidup waduh yang ini nih sangat-sangat ini baru nih romantis mana di tengah huru hara kita lihat pasangan ini langsungkan pernikahan di tengah demonstran woi ini ini menikah atau kawin ini tengah-tengah menikah Pak Oh kalau kawin terlalu ramai hahaha emang bedanya apa Hah sama aja sama aja kayaknya Iya yuk lanjut yuk aku takut tapi bro demo itu pasti identik dengan demonstran betul iya kan berikut ini ada ini demonstran yang mungkin bermasalah ini 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 terjadi waktu tahun 2000 sekian gitu Facebook 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 lagi naik-naiknya iya lagi hypenya di Indonesia ya ini ada sekelompok ibu-ibu iya yang protes terhadap Facebook Oh ada ya ada para itu mengganggu kehidupan rumah tangga mereka Oh coba kita lihat tuh jangan ganggu Facebook ya gitu ya jangan ganggu suami saya hahaha di Facebook ganggu dia di Twitter aja iya hahaha ganggu atau ganggu dia datang ke rumah dong langsung dong hahaha kami langsung itu dia tadi ini lagi tengah-tengah demo dia narsis-narsis pede lagi ya ampun narsis itu kalau buat perempuan kalau laki-laki benar bro yang pada pintar tembak-tembaknya mana pintar mana pintar banget siapa yang ada pada pintar tuh gokel deh kamu oke kita lihat yuk ini dia fotonya Pak itu dia Pak aku di toilet umum nih itu bukan toilet umum bukan 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 ini di PRJ ya oh di PRJ bukan juga ini lagi demo ini oh itu tameng-tameng-tameng ya itu dia tapi di luar biasa di Indonesia tetep narsis percaya diri walaupun demo bagus 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 ah jadi nggak salah narki gitu ya ah udah materi kita udah abis deh belum kita ada satu demo yang ini tapi oh my god ini jangan-jangan eh jangan dikeluarin men kita nggak ya menjangan tebak nggak enaklah pak tanggung pak dia paling rusuh sepanjang secara kalau nggak kuat mingguan jangan nonton nih tuh lihat tuh nah ini tuh lihat tuh demo apa ini tuh demo Tuh dia mau masak kenapa bapak-bapak ini yang masak ya masih ingat kan kita tadi yang nanya sama komentar Oh pertanyaannya adalah siapakah nama pemain yang pada umur 11 tahun dikeluarkan dari tim sekolahnya karena dia terlalu pendek betul nomor 10 di katalunya dia di tim katalunya betul sekali dengan hashtag the comment inspirator tadi kan kamu sudah mendebak betul kan di at the comment underscore net dan ini dia jawabannya Lionel Messi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona atau Barsha ya beberkali beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Viva Balon Dior ya baiklah ya tadi kalau yang kita pilih siapa pemenangnya di Twitter aja ya di at the comment underscore net Yooo It's time for us to go Ingat ya episode selanjutnya jangan ditonton Dari The Comment 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 Dari The Comment